Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Novel merilis temuannya adanya dugaan keterkaitan penyerangan terhadap Novel dengan 6 kasus yang berkaitan dengan provisi Novel, baik saat di KPK maupun saat bertugas di Polri. Bagaimana temuan dan rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta? Fitri Megantara akan menyampaikan fakta datanya untuk Anda. Silakan, Rara. Ya, Sumbi yang ada juga pemirsa, Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan telah merampungkan tugasnya hari ini dan membeberkan sejumlah temuan yang didapatkan selama penelusuran dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. TGPF telah memeriksa sekitar 73 saksi untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan. TGPF kasus Novel mencoba mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK yaitu Novel Baswedan di mana pada tanggal 11 April 2017, wajah Novel Baswedan ini disiram air keras oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian Komnas HAM merekomendasikan kepada Polri yaitu pembentukan TGPF kasus Novel Baswedan dan itu dilakukan pada Desember 2018. Satu bulan kemudian, Polri membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang resmi dibentuk pada tanggal 8 Januari 2019. Artinya satu bulan setelah rekomendasi itu dikeluarkan, Polri resmi membentuk TGPF pada tanggal 8 Januari 2019 dengan masa tugas 6 bulan atau berakhir di tanggal 7 Juli 2019 lalu. Tim Gabungan ini terdiri dari kepolisian, KPK, dan pakar. Tepatnya ada 52 orang dari Polri, 6 orang dari KPK, dan 7 orang pakar. Dan hari ini TGPF mengumumkan hasil temuan. TGPF memang tidak mengungkap mengenai pelaku serangan terhadap Novel Baswedan. Kita lihat temuan-temuan apa saja yang dipublikasikan oleh TGPF untuk hari ini. TGPF menemukan kejanggalan pada tanggal 5 April 2017, yaitu adanya satu orang tidak dikenal yang mendatangi rumah Novel Baswedan. Kemudian, lima hari kemudian, tepatnya 10 April 2017, atau satu hari sebelum penyerangan itu terjadi, ada dua orang yang tidak dikenal berada di sekitar rumah Novel Baswedan dan diakini sebagai eksekutor di tanggal 11 April 2017 atau tepat pada saat penyerangan ataupun penyeraman air keras terhadap wajah Novel Baswedan. Hasil investigasi TGPF ini berdasarkan reka ulang TKP dan analisis rekaman kamera CCTV dan TGPF juga mendapatkan bantuan dari Australia Federal Police dalam kasus ini. Kemudian, temuan berikutnya adalah mengenai zat kimia yang digunakan, yaitu H2SO4 ataupun asam sulfat yang tidak pekat, tidak menyebabkan luka permanen, dan tidak menimbulkan kematian. Sehingga kemudian TGPF menganalisis bahwa dimungkinkan penyeraman ataupun penyerangan ini adalah bukan untuk membunuh. Serangan tidak terkait dengan serangan berhubungan dengan pribadi, namun berhubungan dengan pekerjaan Novel Baswedan di KPK. Nah, kemudian setelah mengungkapkan temuan-temuannya, TGPF kemudian memberikan rekomendasinya kepada Polri, diantaranya adalah pendalaman fakta pada satu orang tidak dikenal di rumah Novel, kemudian pendalaman fakta dua orang yang tidak dikenal pada tanggal 10 April 2017, dan juga TGPF meminta pembentukan tim teknis dari Polri atas rekomendasi dari TGPF ini. Dan rekomendasi selanjutnya dari TGPF kasus Novel ini adalah meminta Kapolri mendalami kemungkinan motif penyerangan terkait enam kasus besar atau high profile yang sedang ditangani oleh Novel Baswedan pada saat itu. Dan juga ada rekomendasi mengenai kasus Novel ini meyakini ada unsur balas dendam terkait kasus ini. Nah apa saja enam kasus yang diduga ada kaitannya dengan penyerangan terhadap Novel Baswedan atau yang disebut high profile kasus? Kita akan lihat bersama. Ya ada kasus IKTP yaitu yang ditangani oleh Novel Baswedan pada saat di KPK, kasus mantan hakim MK yang juga ditangani oleh Novel pada saat di KPK, kasus Sekjen MA ditangani Novel di KPK, kasus Bupati Buol juga ditangani oleh Novel Baswedan di KPK, kasus Wisma Atlet juga ditangani oleh Novel Baswedan di KPK. Sementara ada satu kasus di mana Novel Baswedan pada saat itu bertugas di Polres Bengkulu, yaitu kasus sarang burung walet di Bengkulu. Pemirsa, apakah rekomendasi dari TGPF Novel Baswedan akan bisa membawa Polri menemukan aktor utama alias dalam kasus penyerangan Novel? Semoga saja. Kita kembali ke Sumiang. Baik, terima kasih Fitri Megantara untuk pemaparannya.